Intro Langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama maju lewat jalur independen semakin terbuka. Dalam hitungan sebulan, relawan yang tergabung dalam Teman Ahok mengaku telah berhasil memverifikasi ulang lebih dari 500 ribu identitas warga Jakarta. Jumlah KTP dukungan warga yang sudah menembus angka 500 ribu itu disampaikan juri bicara Teman Ahok, Amalia Ayuning Ties dalam acara syukuran yang berlangsung di markas Teman Ahok di kawasan Pejaten. Menurut Amalia, sejumlah KTP yang saat ini berhasil dikumpulkan sudah memenuhi syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan. Sebelumnya kami kan melakukan pengumpulan ulang KTP setelah kita ketemu sama Pak Ahok di tanggal 6 Maret 2016 kemarin. Kami ketemu sama Pak Ahok di tanggal 6 Maret, terus kami juga mendapatkan banyak masukan, terutama ketika Pak Ahok firm untuk maju independen kan artinya beliau mempertaruhkan segala hal dalam proses ini. Dan Teman Ahok sebagai perkumpulan masyarakat yang kita punya inisiatif untuk mengusung Pak Ahok melalui juta independen harus bertanggung jawab. Kami tidak mungkin mencalonkan Pak Ahok melalui juta independen, tapi dengan kapasitas formulir yang takutnya di belakang ada yang menggugah dan lain sebagainya. Makanya untuk meminimalisir celah sedikitpun untuk menjaga Pak Ahok di belakang, kami melakukan pengumpulan ulang. Untuk menjaring dukungan KTP lebih banyak, Amalia mengaku, Teman Ahok saat ini sudah mendirikan 150 posko di seluruh Jakarta, termasuk pos-pos mandiri yang dibangun warga secara swadaya. Amalia optimis jumlah dukungan KTP warga pada hari-hari ke depan akan terus bertambah. Terus juga ditambah lagi kalau sekarang ada yang namanya posko warga. Jadi posko yang bukan dari kader kami, maksudnya kader itu apa ya? Orang yang bukan yang kami rekrut, tapi menginisiatifkan diri atau mewakafkan rumahnya untuk menjadikan sebagai posko dan mereka yang mengelola resourcenya.